Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini Sebelum kita memulai kegiatan pelatihan kita pada hari ini Mari kita berdoa sejenak untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini Berdoa mulai Amin, Amin, Ya Rabah Terima kasih Baik, kita buka pelatihan pada hari ini Dengan mengumandangkan lagu kegiatan Indonesia Raya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu Sobat Parekra Terima kasih 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 Jadi kurang lebih dari jam 10 sampai jam 11.30 ya Pak Rizky Kemudian nanti setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab 30 menit ke depan setelahnya Kepada Bapak Rizky, waktu dan ruang kami persilahkan Pak Rizky Terima kasih Mbak atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Materi hari ini adalah manajemen cash flow dan laporan keuangan Salam kenal untuk Bapak Ibu Dari peserta Untuk sesi pertama ini Saya akan dibantu oleh Bapak Adi Waskito Jadi untuk sekitar setengah jam pertama Nanti Bapak Adi Waskito yang akan menyampaikan Bapak Adi, saya persilahkan Baik, terima kasih Pak Rizky Rekan-rekan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian Masih semangat ya Hari kedua Masih pada puasa Yang berpuasa Kemudian Cerah-cerah nih Saya lihat muka-mukanya nih Luar biasa nih Nah saya mau ada pertanyaan dulu dong Di awal nih Jadi teman-teman bisa langsung ketik di chat aja ya Ini buat icebreaking dulu nih Sebelum Bapak Ibu Langsung ke wilayah yang Apa namanya Mikir mungkin ya Tapi sebenarnya sih enggak nih Mudah-mudahan sih enggak terlalu banyak mikir ya Cashflow sama laporan keuangan kan sudah Bagi Bapak Ibu kan sudah Sepotong kue ya Piece of cake Seperti bermain-main di taman ya Gampang gitu ya Oke Pertanyaannya untuk icebreaking Coba sebutin tiga Hal yang berbeda dari tampilan saya kemarin Oke Tulis di chat Saya pengen lihat Siapa yang perhatian sama saya gitu maksudnya Iya kan Boleh enggak sih OKM Center saya melakukan begitu Enggak dosa kan Atau dilarang gitu Sama kementerian enggak ya Mudah-mudahan ya Baiklah Silahkan di chat aja Silahkan biar saya bisa baca Yang pertama Latar belakang Baru dua Bu Satu lagi Baru dua nih Ke meja Baru dua Ayo apa lagi Iya Oh Tenang ya Sebelumnya kita Bayangkan dulu ya Kalau Biasanya nih Bapak-Bapak Apa Ibu-Ibu yang suka Nonton bola nih Kalau main bola Kayaknya Bapak-Bapak ya Kalau Ibu-Ibu jarang Nonton bola Eh main bola ya Tapi kalau Di sini ada Ibu-Ibu yang main bola Enggak ada Oke Enggak ada Pak Bapak nih orang kita lagi bisnis Suruh main bola Lagi heran Enggak Ini kan lagi zaman bola nih Pada nonton bola kan Nah kalau nonton bola tuh Coba bayangin ya Tujuannya Pemain bola tuh Ngapain Bu Bu Pak Tujuannya ngapain Buka mic juga boleh Chat juga boleh Ngegolin Ya oke Ngegolin ya Cetak gol Bener ya Cetak gol ya Nah Terus Kalau tujuannya bisnis apa Bapak-Ibu Bisnis apa tujuannya Ada yang tahu Bapak-Ibu Tujuannya bisnis apa Wah Saya mau di bisnis Cari keuntungan Cari keuntungan Luar biasa Kalau saya dikasih hadiah Bisa dikasih hadiah Bisa dikasih hadiah Ibu nih Sayang Hadiahnya gak ada Ibu ya Tapi saya kasih jempol Wah cukup ya Jempolnya dua nih Nah Jadi memang perlahi keuntungan Atau mungkin lebih Lebih general lagi Adalah bikin agar Memasukkan penerimaan Dalam bisnis itu Lebih besar daripada Pengeluaran Begitu ya Ibu ya Iya kan Masa Mau pengeluarannya Lebih besar daripada penerimaan Kan enggak ya Seperti itu Nah Anggap aja seperti itu ya Nah Terus kemudian Kalau bicara di pemain Di permainan sepak bola nih Kan ada yang nyatet tuh Ya setiap kali cetak gol Ada yang nyatet gak bu Pak Eh Bapak nih jangan nanya Jangan ibu dah Ibu mungkin gak nonton nih Ada gak Ada yang nyatet namanya apa Scorer ya Scorer Scorer pak gitu kan Nah Terus Kalau misalnya di bisnis Iya kan Semua transaksi keuangan Ada yang nyatetet gak Bapak-Ibu Ada ya Siapa tuh Namanya Bookkeeper Atau bagian pembukuan Nah Masalahnya cuma dua nih Dalam bisnis biasanya ya Apakah Yang pertama ya Apakah dia Punya Itu satu Yang nyatet tadi Atau Gak update Ah Artinya update tuh apa sih pak Gak kekinian Gak terkini Gak update Berarti gak update tuh Jadi Bapak-Ibu bayangin ya Kalau dalam bisnis Kalau dalam sepak bola dulu deh Ya Tuh skornya tuh gak naik-naik tuh Nol Terus padahal udah ngegolein tujuh kali Yang nonton rasanya gimana pak Coba bayangin bapak Ya Coba saya tanya nih Pak Tomi Ah serem ya Kalau begitu ya Pasti protes deh Di protes pastinya ya Kenapa Gak dicatet skornya yang bener nih Gitu kan Sama Bapak-Ibu Ketika kita dalam bisnis Ketika kita cetak gol Eh cetak gol Kita-kita melakukan transaksi keuangan Kalau gak dicatet Sampai bukan Juga sama kasusnya Dan kalau gak di update Juga sama gitu ya Jadi Bapak-Ibu Sederhana seperti itu Dan Kalau lebih mempermudah Bapak-Ibu Sebenarnya ya Saya kasih tau nih rasianya Ya Sebenarnya Dalam keuangan itu Bisnis ya Itu cuma ada empat nih Yang penting Bapak-Ibu harus tau Apaan tuh pak Bapak nih main Rasia-rasian aja Eh Ini bener Ini gak rasia Ini secret Aduh Secret Gaya pisan Maksudnya apa sih Gak jelas Bapak nih orang Sunda Orang Jawa Namanya Adiwaskito Ya Adiwaskito kan dari Jawa Kalau dari Sunda Adiwaskita Ibu bapak Saya lahir di Jakarta Kebanyakan Manggil saya Adiwaskite Adiwaskite Bapak nih Kebanyakan sahur ya pak Iya Bener Sahurnya kebanyakan Nih Ibu-Ibu nih lagi pada bengong Nih Bapak ngomong apa sih Gitu kan Iya Tadi sampai mana bu Oh iya Empat Yang pertama Ya Bapak-Ibu Bisnis itu Atau keuangan bisnis itu Kita bicara ya Cuman empat hal nih Yang pertama Uang masuk pak Uang keluar Ya Uang yang seharusnya masuk Sama uang yang seharusnya keluar Gampang ya Gampang Coba saya tanya Ada empat Apa aja bu Uang masuk Uang keluar Uang yang seharusnya masuk Uang yang seharusnya keluar Pak kenapa ada seharusnya Iya bu Karena ada Sesuatu yang Kita jual misalkan Tapi kita belum dapat duitnya Itu duit seharusnya masuk gak bu Ada kan Ibu nih jual Ke orang Orangnya bayar nanti Terus kemudian Berarti apa tuh bu Ibu Seharusnya masuk ya Nah tapi ada juga nih Dalam bisnis Kita harus sebenarnya bayar Duluan Tapi kita tahan dulu Ntar ya bang Ntar dulu nih bang Kita lagi belum ada duit nih bang Nah Itu artinya apa Artinya Seharusnya keluar Jadi cuman empat itu aja Ya cuman nanti yang ribet Di pak Rizky lah ya Saya gampang-gampang aja deh Oke Pak Kalau cash flow apaan pak Cash flow ya Ini mau lebih dalam lagi nih Boleh Saya kasih tau nih cash flow Nih bapak ibu Saya kasih tau nih pak Pembunuh bisnis Paling ditakuti Eng Eng Ibu mukanya serem banget tuh Jangan Serius-serius banget ibu Ya Pembunuh bisnis paling ditakuti Ah pak saya emang gak takut pak Cuman CS doang Iya bu Tapi ini terbukti bu Jadi Amerika 82% Atau 85% Ya nanti kita lihat surveinya Tapi di Amerika ya Atau kalau di Amerika Itu pembunuh paling Pembunuh bisnis Terutama bisnis-bisnis UKM ya Small business Yang paling ditakuti Karena Banyakan Kesulitannya adalah Karena cash flow Karena kekurangan cash Dan kehabisan cash Nah bapak ibu Saya yakin nih Yang masih ada Hadir disini Enggak kekurangan Sesuatu Apapun amin Dan cash flow nya Lancar amin Kita doain Semoga lancar terus Bisnisnya amin Oke Pak Jadi gimana dong pak Biar gak ketemu sama Pembunuh bisnis paling ditakuti Ini ngomong-ngomong Gambar apa sih pak Ini gambar Ada yang tau nih gambar apa Ninja pak Ninja Nah bapak tau ninja itu kan Silent killer pak ya Kalau dulu di film-film ninja Dia pake topeng Ngumpet-ngumpet Tiba-tiba Langsung deh Tapi sekarang jarang Film ninja nih Ibu bapak udah jarang Nonton film ninja Sekarang mah Dracor ibu mah Saya tau Sama sinetron Udah gak jaman pak Sinetron pak Dracor sekarang Oke Baik bapak ibu Pengertian Nah Ini cash flow nih bapak ibu Yang namanya cash flow nih Bapak ibu Cash flow itu Ada Arus uang masuk Pak itu gentong Gede banget pak Mirip kayak bapak Aduh Jangan disamain sama gentong Ya jadi Aliran cash masuk Aliran cash keluar Ya kita Pengennya apa sih Pengennya banyak masuk Sedikit keluar ya Biar kita punya banyak air di gentong Nah pak Tapi tuh gentong Kalau misalnya Penuh gimana lu Ber Jadi Mubazir pak ya Iya Nah ini Hebatnya kalau di Islam Di agama Islam Dia ajarin Ada konsep Namanya zakat Infa sedekah Waduh saya dikasih Dikasih Ini nih Apa Pesan sama Pak Ebi Kemarin Tolong Kasih bumbu syariahnya Pak jangan lupa Siap Siap pak Siap Jadi bapak ibu Ini gentongnya Biar gak luber Masih bisa dipakai Buat uduh Kalau yang pada mau uduh Jadi bapak ibu Harus punya saluran lagi Buat zakat Infa Sedekah Jadi Intinya poinnya bisnis Dalam syariah Salah satunya itu Bapak ibu Nah lagi nih pertanyaan Pak ini ada cash flow Ada profit Mana yang lebih penting Menurut bapak Nanti kita bahas Tapi intinya beda ya Cash flow Profit itu beda Karena profit itu Gak bisa buat bayar sewa Profit itu gak bisa Buat bayar pegawai Yang bisa buat bayar pegawai Itu cash ya Ya cash ya itu Jadi bapak ibu harus Perhatikan bahwa beda Antara cash Uang Sama profit Nanti saya akan Coba Dalami lagi Oke bapak ibu Ini ya Yang tadi saya bilang Bapak ibu Jadi bapak ibu tuh Baru bisa kelihatan happy Kalau cash flow nya positif Jadi ini Segala sesuatu Yang bikin Bapak Happy Itu adalah Eh sorry Cash flow itu Bikin bapak happy Nah Ketika dia positif Ya Tapi kalau ketika dia negatif Dia Enggak bikin bapak happy Kenapa Karena Berarti Minus pak Minus ya kan Seperti itu Dan ibarat bisnis Kendaraan Kita butuh Cash flow bapak ibu Sama seperti Darah Mengalir Tanpa cash Bisnis gak bisa beli Persediaan barang baku Penangkapan Penjualan Ada juga yang Langsung mendapatkan Pembayaran Meskipun barangnya Belum diterima pelanggan Nah Ibu model bisnisnya Yang mana nih Wah pak Saya mau model Tiga pak Top Ya Menurut bapak ibu Model mana yang agak berisiko Atau berisiko paling tinggi Satu Dua Atau tiga Model mana bapak Model Nomor tiga Nomor satu Benar Kenapa Karena harus Menunggu Iya benar Kasih kasus Itu kan Kasih kasus Nah Kasusnya apa nih Nah Abdul Pak Abdul Ada namanya Pak Abdul disini Ada Pak Abdul Gak ada Gak ada ya Saya pikir ada Kalau ada Saya meminta sama Abdul sebelumnya Pak Abdul Mana Pak Abdul Pak Abdul memiliki bisnis dompet Dari kulit ikan pari Dijual ke toko souvenir Harga jualnya Rp120.000 Per unit Produksinya Rp70.000 Keuntungannya berapa bu Rp50.000 Alhamdulillah Nah Tapi Pak Abdul ini Menangkapkan model satu Model satu itu apa Ya Dia Kita jual Ke toko Tapi toko belum Bayar kita Jadi istilahnya Diutangin dulu lah Gitu ya Dan kita ngutangin toko itu Berarti kita Harus Menunggu nih Mendapatkan uang tunai Sebelum dia baik Yang Yang Harus kita terima ya Kalau misalnya Pembayaran 30 hari Berarti nunggu 30 hari Nah itu kan Bikin Kita Harus mikir nih Buat produksi Bayar bahan Pengaljin Gimana nih Nah Itu satu pertanyaannya Pertanyaannya lebih ribet lagi Kalau nanti ada Pemesanan 100 lusin Dari toko mitranya Kira-kira Bagaimana tuh Pak Abdul ya kan Jawabannya cuma dua Bingung Atau Tenang ya Kenapa dia bingung Karena dia gak punya Harus kasih yang baik Gak punya tabungan cadangan Kasih yang cukup Atau dia Apa namanya Mudah saja Karena dia punya Kasih yang cukup Baik Bapak Ibu Lanjut Jadi ada sumber Sementara penjualannya Gak cukup tinggi Atau mungkin lagi gak ada penjualan Kayak kasus kemarin Covid Itu juga masalah Yang kedua Kolesi tagihan Bapak Ibu Ada tagihan yang belum tertagi Atau Lupa Lupa nih Agak seru nih ya Karena kalau lupa Berarti kan gak ada Gak ada pencatatan ya Harusnya kan Tahu Ibu Jual sama siapa Harus nagi sama siapa Oke Harga Harga yang kita kenakan Mungkin gak cukup Untuk menutup beban usaha Bapak Ibu Kita punya harga nih Harga kita udah lepas belum nih Kita kenakan buat Pelanggan kita Jangan-jangan Gak cukup Gitu lah Untuk menutup beban usaha Karena ada Ada hak Biaya-biaya naik Atau biaya lain nanti Yang berkembang Oke Terakhir Pengeluaran bisnis terlalu besar Bapak Ibu Kita Gak bisa nutup mata ya Pasti ada aja ya Pengeluaran-pengeluaran bisnis Yang naik Gitu ya Dan ini Kemungkinan Akan juga bisa jadi Sumber pemasalan Cashflow Bapak Ibu sekalian Nah Kalau gitu Pak Gimana saya identifikasinya Pak Saya pengen tahu nih Dari empat ini Bisnis saya seperti apa Oke Bapak Ibu Saya hadirkan Identifikasi Risiko cashflow Di Bapak Ibu Bisnis Bapak Ibu sekalian Minimal Bapak Ibu Saya mau lihat Bapak Ibu tuh Ngeleng Geleng Ini geleng apa ngangguk sih Geleng ya Geleng tuh artinya No 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 Tidak gitu ya Kalau ini Artinya Ngangguk Ngangguk berarti oke Sudah Pak Nah Coba Bapak Ibu Tanyain masing-masing Ke bisnisnya masing-masing ya Nah Ini untuk yang Topik pertama Penjawabannya tidak cukup tinggi Apakah Bapak sudah Melakukan kelima ini Apakah bisa menjawab Iya Untuk pertanyaan ini Kalau misalnya Bapak bisa jawab Iya Dalam Mostly Sudah belum dijalanin Hadiri forum perkumpulan Ini lagi ngumpul Pak Oke Buat Go digital Gabung ke social media Manfaatkan fitur ads Bisnis Mereka ada Google Bisnisku Ini ada yang udah punya Google Bisnis tuh kan Semuanya kan Udah pada punya kan Google Bisnis tuh kan Good Oke Kalau yang belum Bikin Ya Apa Pak Bikin Apa tuh Pak Google Bisnisku Ya Nanti kita diskusilah ya Oke Lanjut Apakah Kita memiliki pendapatan lain Ini juga Untuk mengurangi risiko kita Karena penjualan kita Tidak cukup tinggi Pak Lanjut Pak Yang kedua Pak Yang kedua Identifikasi Apakah bisnis Bapak Berisiko Karena ada Penjualan yang Belum atau tidak tertagi Nah Coba Bapak Lihat dari 4 Atau sorry 5 pertanyaan ini Kita geleng-geleng Apa ngangguk-ngangguk nih Nah Saya lihat nih Coba saya perhatiin dulu nih Ya Oh banyak yang Wah banyak yang geleng-geleng Berarti Risikonya Kecil ya Jadi kalau Bapak Sudah melakukan Kelima ini Berarti sudah bagus Artinya apa Jadi Bapak Sudah Punya karakter Model 3 Misalkan tadi ya Yang Orang bayar dulu Baru nanti kita kirim barang Itu oke banget tuh Ya kan Terus kemudian Ada pengawasan piutang Berapa lama penjualan Bisa tertagi Didokumentasikan dengan baik Terus kemudian Kalaupun mengasih Utang Ke Apa Pembeli kita Ya udah pasti Apa namanya Ada seleksi yang baik Di cek latar belakang Reputasi Terus kita Kalaupun punya bagian penjualan Gak sekedar jual-jualan Tapi juga amanah Karena dia Gak sekedar Cari komisi Tapi juga Benar-benar Mastiin bahwa Kita bisa deliver Apa yang kita Bisa deliver Kemudian juga Proaktif Menagih sebelum Jawabat tempo Dan memberikan diskon Mungkin kalau misalnya Membayar sebelum tenggat Ini Kalau Bapak Ibu Selalu menjalankan ini Risikonya Kecil Bapak Ibu Oke Yang ketiga Yang ketiga Harga tidak Cukupi untuk Menutupi Beban usaha Bapak Ibu sekalian Ini ada Lima lagi nih Nah dari lima ini Bapak Ibu geleng-geleng Apa gak mau ngangguk nih Oke saya lihat semuanya nih ya Ada yang geleng Ada yang ngangguk Ada yang begini-begini Nah ini gak ngerti Kalau begini nih Pak Ini kayak film India Kalau begini Pak Gak jelas Pak Oke Oke Bapak mungkin gak jelas Tapi Saya jelasin sedikit Jadi Lima ini Kalau Bapak Ibu Bisa menjawab dengan Iya Berarti Sudah aman Pak Risikonya kecil Tapi kalau Bapak Gak tahu Maka Tidak bisa menjawab Atau gagal menjawab Iya Nah itu Bapak punya risiko Yang cukup besar Apa itu Pak Contohnya Apakah kita menjual Barang komunitas Harga pasarnya Gak bisa berubah banyak Nah bagaimana Pak Gak bisa berubah banyak nih Pak Ya berarti kita harus Main volume Pak Iya kan Seperti itu Kemudian Strategi penampilan harga Yang berlaku di bisnis Kita tahu marginnya berapa ya Tanggal sebelah jualan Marginnya berapa tuh Kok kita gak bisa segitu Biaya kita lebih tinggi Nah kenapa bisa begitu Kemudian kita juga tahu Harga pokok penjualan kita Biaya produk kita Kita tahu BEP kita Titik impas Oke Kemudian Kita juga bisa Melakukan tes harga Pada produk dan jasa kita Maksudnya gimana sih Pak Ya kita tes Kan Bapak Ibu Namanya barang tuh Ada istilahnya Elastisitas Apa tuh Pak Sensitivitas Jadi kadang kalau harganya Diturunin Laku Oh dibanyak orang beli Ada tuh Kalau di teori ekonomi Ada namanya elastisitas Sensitivitas harga Jadi kalau kita turunin dikit Banyak yang beli Kalau misalnya kita nanyakin Oh justru Enggak Jadi kita Kita lihat ya Kemungkinan-kemungkinan itu Lanjut Terakhir Yang terakhir Pengelolaan bisnis terlalu besar Bapak Ibu Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah dari 6 ini Bapak geleng Atau ngangguk Oke Kita lihat semuanya Ya Screennya Tadi ada yang dibuka Oke Banyakan yang Banyakan yang geleng Kenapa banyak yang geleng Bapak Ibu Wah bagaimana ini Bapak Ibu ya Tapi gak apa-apa ya Gak apa-apa Bapak Ibu Gak apa-apa Jadi dengan adanya Pelatihan ini Saya berharap Yang tadinya yang geleng-geleng Jadi ngangguk-ngangguk semua ya Amin Dan semuanya jadi Risikonya jadi kecil Oke Apa aja tuh Pak Yang pengelolaan bisnis terlalu besar Yang pertama Ya kadang kita punya uang di bank Nah kita yakin gak Kalau itu bisa Menjamin keberlangsungan bisnis kita 1 atau 5 tahun ke depan Artinya pede gak apa-apa Dengan uang Bapak itu Kita bisa jalan bisnis setahun ke depan Ah gak pede Pak Ya oke Berarti masih ada risiko disitu Kemudian apakah kita bisa Mantau setiap pengeluaran dari bisnis Wah Pak saya gak bisa Gak bisa Pak Wah itu bahaya tuh Oke Terus apakah kita udah melakukan penghematan Wah gak bisa Pak Hemat-hemat Tarik gini Pak Nah itu juga bahaya Bapak Ibu sekalian Nah Mata presidiaan secara efisien Ya Dalam pembelian barang-barang Bapak Ibu jangan lupa nih Semua keputusan Bapak Ibu Dalam bisnis Dalam usaha Bapak Ibu ya Ini kalau misalnya Bapak Ibu Sadari itu semua pasti berdampak pada Untung atau tidaknya bisnis Bapak Ibu Contohnya tadi nih Beli Beli barang Ya gak usah Beli stasinary aja Ini kira-kira beli stasinary Ini saya butuh Satu pulpen Tapi kan Kalau beli pulpen lebih banyak Kan lebih murah Tapi apakah Bapak perlu segitunya Jadi sama seperti halnya Kalau kita beli bahan Buat persediaan Apakah kita mau Nghabisin uang kita untuk Beli persediaan yang besar Sehingga kita punya risiko Nyimpen barang Nyimpen barang itu berisiko Banyak Pak Kalau banjir Kalau ada masalah-masalah yang lain Apalagi kalau barangnya itu Ada kadal warsanya misalkan Oke Tapi saya yakin Bapak Ibu Sudah paham semua nih Nah yang Kelima ini Memisahkan kredit Sorry Memisahkan rekening Bank Untuk bisnis dan pribadi Ataupun kalau Bapak Ibu Yang punya kartu kredit ya Misalkan punya gitu Itu harus dipisahin Bapak Ibu Dan saya seseharankan untuk Apa namanya Memisahkan ini Karena dengan Memisahkan ini Bapak Ibu bisa Bisa punya pencatatan yang lebih Jelas ya Meskipun sulit sekali Saya yakin Karena banyak ini Ada yang bertanduk ya Di dalam hati ini Kadang-kadang suka mengganggu Bapak Ibu Sudah pakai aja dulu Ini kan bisnis-bisnis sendiri Namanya juga bisnis sendiri Pakai aja dulu Nah yang kayak gitu-gitu Bisa dilawan Saya juga gak yakin ya Baik Kemudian yang terakhir Proyeksi saldo kas minimal 6 bulan ke depan Nah ini Yang kemudian kita akan pelajari Di cash flow Budget Oleh Pak Rizky Baik Bapak Ibu sekalian Nah ini kalau sekarang Agak lebih cepat Karena saya udah pakai timer Kalau kemarin saya Blank Gak ada timer Tapi mudah-mudahan bisa kita Bisa kita Apa namanya Perbaiki ya Di dalam proses konsultasi nanti Baik Mungkin dari saya Segitu dulu Pak Ijin Pak Rizky Melanjutkan Bapak Ibu Baik Terima kasih Pak Adi Tadi sudah di Apa namanya Sudah dipaparkan Tantangan itu ya Tantangan Atau hambatan Ketika kita dalam Mengelola cash flow Jadi Inti dalam kita Mengelola cash flow Adalah Bagaimana Cash Inflow Atau Uang masuk Itu Bisa kita upayakan Supaya lebih besar Daripada Cash Outflow Atau Uang yang Kita keluarkan Jadi Posisi cash Kita Itu di Di akhir Periode Misalkan di akhir Bulan Atau di akhir Tahun Itu menunjukkan Posisi yang Positif Positif itu Artinya apa Artinya Uang yang masuk Itu lebih Besar Daripada Uang yang Kita keluarkan Nah Ada beberapa Strategi Yang bisa kita Lakukan Untuk Mengelola Cash flow Itu Untuk mengelola Supaya Inflow kita Lebih besar Daripada cash flow Yang pertama Adalah Mengurangi Jumlah Piutang Nah Bapak Ibu Saya yakin Sudah tahu Apa itu Piutang Itu ya Piutang Itu kan Timbul Dari Transaksi Yang Tidak tunai Jadi Kalau Bapak Atau Ibu Melakukan Transaksi Dengan Cicilan Atau Dengan Angsuran Dengan Tempo Itu ya Istilahnya Itu kan Bukan dibayar Cash Tapi Akan muncul Apa namanya Utang Piutang Utang Dari sisi Yang meminjam Atau yang Melakukan Angsuran Melakukan Cicilan Itu adalah Piutang Sedangkan Dari Bapak Ibu Setelah Pelaku Usaha Itu ya Itu akan Timbul Sebagai Piutang Nah Kita upayakan Di jurus Satu ini Adalah Bagaimana Caranya Supaya Piutang Yang kita miliki Itu Bisa kita kurangi Bagaimana Caranya Bapak Ibu Yang pertama Tentu saja Kita tagih Seringkali Memang Apa Ada Kesulitan Kita dalam Melakukan Penagihan Ini Mungkin Asal Segan Asal Sungkan Atau Berbagai macam Asal yang lain Menimbulkan Ah Kayaknya Agak Agak males Nagih Kayaknya Sungkan Nagih Kedede Kan Bos Saya Misalkan Nah Itu Jangan Bapak Ibu Kalau memang Sudah Waktunya Kita mendapatkan Uang Sudah Waktunya Kita dibayar Jangan Sungkan Harus Harus Kita lawan Itu Rasa Sungkan Kita Rasa Segan Kita Untuk Melakukan Penagihan Kenapa Karena Kalau Ada Uang yang Masuk Dari Apa Namanya Hasil Hasil Kita Menagi Artinya Inflow Cash Inflow Kita Bertambah Nah Yang Kedua Adalah Menawarkan Diskon Untuk Pembayaran Di Awal Bagaimana Maksudnya Jadi Kita Memberikan Angsuran Kita Memberikan Angsuran Kita Memberikan Kemudahan Bagi Pembeli Untuk Membayar Secara Cicilan Misalkan 3 Bulan Nah Kita Tawarkan Ini Boleh Bayar 3 Bulan Tapi Kalau Dibayar 2 Bulan Dalam 2 Bulan Sudah Lunas Bisa Kita Kasih Diskon Nah Diskon Ini Kan Saya Kira Manusiawi Semua Saya Pun Juga Kalau Melihat Diskon Mungkin Matanya Lebih Berbinar Wah Ada Diskon Rasa Tertarik Kita Untuk Membeli Lebih Tinggi Begitu Juga Kita Menawarkan Diskon Kepada Customer Kita Atas Pembayaran Lebih Cepat Kalau Dia Bayar Utang Lebih Cepat Artinya Cash Inflow Kita Lebih Cepat Kita Dapat Atau Meningkat Kemudian Selanjutnya Selektif Selektif Itu Apa Artinya Kita Dari Transaksi Dengan Transaksi Yang Non Turn Tadi Transaksi Dengan Cicilan Transaksi Dengan Angsuran Itu Kita Bisa Memilih Kita Bisa Menilai Bagaimana Customer Kita Misalkan Si A Selalu Bayar Tepat Waktu Si B Bayar Tepat Waktu Tapi Kalau Ditagi Si C Pas Waktunya Jatuh Tempo Suka Nilang Yang B Pas Jatuh Tempo Suka Nilang Habis Itu Kalau Ditagi Dia Marah Marah Disitu Kita Sudah Mulai Bisa Menganalisa Bagaimana Customer Kita Jadi Kalau Kita Datang Lagi Yang C Atau Yang D Tadi Pak Bu Saya Mau Beli Produknya Tapi Nicil Ya 3 Bulan Itu Mulai Coba Dipikir Pikir Apakah Kita Masih Mau Ngasih Atau Nggak Karena Melihat Pengalaman Kita Sebelumnya Kan Lebih Susah Untuk Menagih Kemudian Yang Kedua Jurus Yang Kedua Adalah Membatasi Jumlah Inventory Apa sih Inventory Inventory Itu Adalah Persediaan Barang Dagangan Atau Barang Barang Yang Kita Jual Yang Sudah Kita Siapkan Untuk Kita Jual Apa Contohnya Misalkan Bapak Ibu Itu Berdagang Atau Menawarkan Produk Souvenir Bapak Ibu Harus Bisa Memprediksi Atau Mengestimasi Berapa Kemungkinan Produk Kita Akan Dibeli Atau Berapa Tingkat Penjualan Kita Kenapa Karena Itu Akan Berpengaruh Terhadap Strategi Kita Dalam Menentukan Jumlah Produk Yang Akan Kita Buat Kalau Produk Yang Kita Buat Terlalu Banyak Terlalu Jauh Artinya Terlalu Banyak Misalkan Kita Buat 50 Ternyata Penjualannya Cuma 20 Artinya Ada 30 Yang Mungkin Masih Menganggur Belum Terjual Dan Masih Harus Kita Simpan Nah Apa Efeknya Kalau Kita Terlalu Banyak Menyimpan Maka Cash Outflow Kita Itu Akan Meningkat Tadi Kalau Waktu Kita Membuat Produknya Tadi Sekitar 50 Katakan Kemudian Yang Terjual Adalah 20 Cash Inflownya Hanya Dari Penjualan Dari 20 Sedangkan Kita Sudah Mengeluarkan Uang Untuk Bahan Baku Untuk List Director Fond Dan BIA BIA Lainnya Untuk Membuat 50 Artinya Terlalu Jauh Jaraknya Antara 20 Dengan 30 Atau Antara Inflown Dengan Outflow Kemudian Selanjutnya Adalah Semakin Banyak Barang Yang Kita Simpan Itu Tentunya Membutuhkan Tempat Penyimpanan Kalau Produk Bapak Tadi Misalkan Souvenir Itu Mungkin Kita Butuh Kotak Atau Kita Butuh Lemari Misalkan Buat Menyimpan Semakin Banyak Inventorinya Maka Semakin Banyak Juga Kita Membutuhkan Tempat Penyimpanan Contoh Lain Misalkan Bapak Menjual Produk Beku Atau Produk Yang Harus Dingin Dalam Kulkas Bapak Ibu Nah Itu Kan Kalau Banyak Persediaan Yang Banyak Yang Belum Terjual Itu Kita Membutuhkan Kulkas Yang Lebih Besar Atau Membutuhkan Freezer Yang Lebih Besar Artinya Biaya Yang Kita Keluarkan Untuk Tempat Penyimpanannya Saja Itu Sudah Tinggi Biaya Yang Lebih Tinggi Artinya Cash Outflow Kita Meningkat Sedangkan Tadi kan Target Kita Adalah Bagaimana Meningkatkan Cash Inflow Dan Menurunkan Cash Outflow Kemudian Yang selanjutnya Adalah Kelebihan Inventory Bisa Kita Jual Dengan Diskon Nah Tadi Sudah Terlalu Lama Barang Ini Ada Disini Sebentar lagi Mungkin Expired Atau Berubah Warna Berubah Bentuk Atau Memang Menurut Kita Ini Kayaknya Sudah Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Kebutuhan Yang Beli Atau Yang Nanya Aja Yang Lihat Lihat Aja Kayaknya Sudah Sudah Sedikit Atau Sudah Tidak Ada Bagaimana Caranya Kita Bisa Menjual Dengan Discord Jadi Istilahnya Cuci Gudang Atau Yang Lainnya Artinya Kita Menjual Dengan Diskon Tapi Tetap Diupayakan Masih ada Keuntungan Disitu Nah Dengan Diskon Itu Kita Harapkan Customer Tetap Membeli Tertarik Sehingga Inflow Kita Bisa Nambah Kemudian Tempat Tempat Penyimpanan Kita Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Menyimpan Barang-barang Yang lain Lagi Atau Produk Kita Yang lain Lagi Oke Kemudian Yang ketiga Kita Bisa Jurus Yang ketiga Itu Mengurangi Biaya Supplier Bagaimana Maksudnya Jadi Bapak Ibu Dalam Mendapatkan Bahan Baku Misalkan Bisnisnya Adalah Makanan Kita Mau Beli Daging Daging Yang Di Kita Beli Di Tukang sayur Yang lewat Depan rumah Misalkan Yang dikomplek Kira-kira Lebih Mahal Atau Lebih Murah Daripada Yang Misalkan Kita Beli Di Pasar Daging Ikan Misalkan Itu Bagaimana Menurut Bapak Ibu Kalau Pengalaman Saya Lebih Mahal Lebih Mahal Ya Ibu Lebih Mahal Yang Kita Beli Di Tempat Yang Keliling Nah Jadi Kita Harus Tahu Bagaimana Proses Itu Daging Atau Itu Ikan Misalnya Bisa Sampai Ke Tukang sayur Yang keliling Di depan rumah Kita Jadi Kalau Ikan Misalkan Itu Kan Diambil Dari Laut Melayan Ambil Dari Laut Kemudian Ada Pengumpulnya Di tempat Pengumpul Itu Dilelang Dibeli Oleh Pedagang Besar Pedagang Besar Itu Mungkin Dia Bawa Ke Pasar Induk Dari Pasar Induk Dia Bawa Ke Pasar Yang Lebih Kecil Lagi Yang Pasar Yang Lebih Kecil Lagi Ini Menjual Ke Pedagang Sayur Yang Keliling Nah Itu kan Panjang Rantainya Tahapannya Panjang Dari Ditangkep Tadi Sampai Ke Tukang Sayur Nah Setiap Tahapan Itu Setiap Rantai Itu Pasti Ada Keuntungan Yang Diambil Keuntungan Keuntungan Diambil Itu Artinya Apa Efeknya Apa Efeknya Adalah Harga Akan Meningkat Di Dalam Setiap Tahapan Jadi Kalau Dari Nelayan Dijual Satunya 10.000 Dibeli Oleh Pengumpul Kan Nelayan Pasti Pengen Ada Untung Dijual Jadi 12.000 Misalkan Dijual Lagi Ke Tadi Pedagang Besar Atau Pasar Yang Besar Dijual 13.000 Udah Naik Kali Gitu Jadi Setiap Tahapan Itu Akan Mengambil Keuntungan Dan Akibatnya Produk Yang Sampai Ke Bapak Atau Ibu Itu Akan Mahal Gitu Ya Nah Upaya Kita Bagaimana Untuk Menurangi Biaya Supplier Ini Yaitu Dengan Memotong Rantai Pasokan Kalau Kita Bisa Artinya Contohnya Kalau Kita Bisa Belanja Ke Pasar Atau Belanja Ke Pasar Induk Misalkan Itu Kita Akan Mendapatkan Harga Yang Lebih Murah Tadi Kalau Harga Lebih Murah Artinya Cash Outflow Kita Lebih Pendah Itu Ya Tadi Kan Pak Adi Sudah Menyampaikan Apa Yang Bisa Kita Hemat Apa Yang Bisa Kita Tambah Kemudian Yang Kedua Adalah Tapi Tadi Kita Harus Mempertimbangkan Cost And Benefit Artinya Kita Misalkan Cuma Beli Ikan Satu Kalau Di Pasar Harganya 15.000 Saya Beli Di Tukang Sayur Yang Lewat 16.000 Memang Lebih Murah Selisihnya 1.000 Tapi Biaya Saya Ke Pasar Itu Butuh Bensin Misalkan 5.000 Kemudian Di Pasar Ada Tukang Es Kelapa Misalkan Mau Minum Dulu Jajan Dulu Artinya Biaya Yang Kita Keluarkan Itu Lebih Besar Daripada Kita Beli Di Tukang Sayur Yang Lewat Itu Kita Memilih Kita Bisa Menghitung Kira-kira Mana Paling Besar Atau Mana Yang Bisa Menghemat Biaya Kita Paling Besar Kemudian Yang Kedua Membina Hubungan Baik Kalau Kita Sudah Punya Hubungan Baik Dengan Supplier Kita Biasanya Kita Mendapatkan Kemudahan Oh Udah Kenal Boleh Bayarnya Nanti Atau Boleh Bayarnya Dicicil Atau Boleh Saya Kasih Diskon Atau Barangnya Saya Tambahin Kita Beli Jeruk Sekilo Udah Kenal Udah Akrab Saya Tambahin Dua Biji Misalkan Itu Biaya Kita Akan Lebih Rendah Disitu Kemudian Yang Ketiga Join Dengan Pengusaha Lain Untuk Pengadaan Bahan Baku Bagaimana Ini Jadi Kalau Bapak Ibu Ada Komunitas Misalkan Bapak Ibu Menawarkan Jasa Atau Membuat Patung Atau Souvenir Atau Benda-benda Hiasan Yang terbuat Dari Bambu Misalkan Nah Bapak Ibu Memiliki Komunitas Sesama Perajin Pengrajin Yang Menggunakan Bahan Baku Yang sama Nah itu Bisa Join Bisa Kita Kerja Sama Eh Kita Beli Yuk Sama Bahan Bakunya Kita Beli Bahan Bunyinya Misalkan Tadi Kenapa Karena Kalau Kita Beli Lebih Banyak Maka Harganya Juga Cenderung Akan Lebih Murah Akibatnya Kembali Biaya Yang kita Keluarkan Lebih Rendah Cash Outflow Kita Lebih Rendah Itu Itu adalah Jurus Tiga Mengurangi Biaya Supplier Kemudian Jurus Yang Keempat Adalah Sewa Peralatan Kadangkala Sewa Itu Bisa Lebih Menguntungkan Atau Lebih Hemat Daripada Kita Membeli Garangnya Contohnya Apa Contohnya Kalau Bapak Ibu Misalkan Membutuhkan Kendaraan Misalkan Pick up Karena Lagi Ada Ada Pesanan Dalam jumlah Yang sangat Besar Tapi Ini pesanannya Sesekali Aja Yang kayak Gini Mas Lagi Kita Alhamdulillah Lagi Lagi Ada Ajeki Nongplok Ada Partai Besar Dalam Jumlah Besar Yang Meminta Produk Kita Padahal Kita Tidak Punya Kendaraan Kita Biasanya Mungkin Pesanannya Kecil-kecil Jadi Kita Cuma Apa Pakai Sepeda Motor aja Sudah Cukup Gitu Kan Nah Bagaimana Strateginya Nah Itu Kita Bisa Sewa Daripada Kita Beli Mobil Lebih Baik Kita Sewa Mobilnya Jadi Ini Adalah Kebijakan Atau Keputusan Yang Harus Kita Ambil Mempertimbangkan Cost And Benefit Kalau Biayanya Lebih tinggi Jangan Kita Ambil Kemudian Jurus yang Kelima Adalah Meningkatkan Penjualan Tentu saja Tadi Sekarang Sudah Banyak Macem Macem Media Terutama Dengan Media Sosial Jadi Promosi Secara Online Sudah Sangat Banyak Pilihannya Saya Sipar Harap Bapak Ibu Bisa Melay Teknologi Tadi Minimal Menggunakan Media Media Sosial Yang Sering Digunakan Sebagai Media Promosi Kemudian Kita Juga Bisa Menjual Barang Yang Kurang Laku Tadi Dengan Diskon Harga Itu Tadi Kiat Untuk Meningkatkan Penjualan Penjualan Naik Cash Inflow Naik Kemudian Yang Keenam Adalah Jurus Yang Menunda Pembayaran Utang Wah Nanti Saya Dikejar Dejar Debt Collector Penagi Utang Wah Bonyok Saya Kalau Begini Bukan Bukan Begitu Maksudnya Jadi Kita Upayakan Utang Ini Utang Dari Sisi Kita Kalau Kita Beli Dari Supplier Kita Dengan Cicilan Kan Akan Timbul Utang Di Kita Kita Bisa Menunda Pembayaran Dalam Periode Yang Telah Disepakati Misalkan Saya Bayar Janjinya Di Kalau Bisa Kita Jangan Bayar Ini Tanggal 1 Kalau Bisa Tanggal 30 Misalkan Kan Masih Dalam Bulan Mei Artinya Kenapa Karena Kalau Kita Sudah Bayar Di Tanggal 1 Cash Outflow Kita Lebih Tinggi Jadi Kalau Kita Bayar Di Akhir Bulan Cash Outflow Kita Pada Tanggal 1 Sampai Tanggal 29 Itu Kan Masih Lebih Tinggi Karena Uangnya Belum Kita Keluarkan Untuk Membayar Utang Nah Jurus Yang Ketujuh Adalah Tadi Sudah Disampaikan Pemisahan Harta Pribadi Ya Memang Ini Sesuatu Yang Kelihatannya Agak Sulit Tadi Pak Adi Sudah Menyampaikan Ada Pasti Setiap Saat Muncul Tanduk Tanduk Di Kepala Kita Sudah Pakai Aja Kan Uang Kita Sendiri Juga Pinjem Aja Dulu Pakai Dulu Nanti Kalau Uang Lagi Kita Ganti Kesitu Nah Ini Memang Kita Butuh Konsistensi Atau Butuh Tekad Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Memisahkan Harta Pribadi Kita Supaya Tidak Bercampur Dengan Yang Akan Kita Gunakan Untuk Bisnis Kenapa Terkait Dengan Cashflow Kita Jadi Tidak Bisa Mengidentifikasi Berapa Cash Inflow Kita Berapa Cash Outflow Kita Terima Apalagi Kalau Tidak Ada Catatannya Apalagi Kalau Kita Tidak Membuat Catatan Itu Semakin Sulit Tidak Kita Kita Tidak 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 Tau Berapa Uang Yang Kita Gunakan Betul Untuk Bisnis Dan Berapa Uang Yang Kita Gunakan Untuk Keperluan Pribadi Kita Makanya Ada Baiknya Kita Lakukan Pemisahan Harta Pribadi Dengan Harta Bisnis Misalnya Kita Membuat Rekening Bank Kita Membuat Rekening Bank Isinya Uang Yang Akan Kita Gunakan Untuk Bisnis Kita Atau Modal Kita Atau Kalau Susah Bukan Rekening Bank Minimal Dimasukin Dalam Tas Atau Dalam Dompet Yang Terpisah Dari Dompet Pribadi Kita Untuk Keperluan Pribadi Kita Jadi Bisa Terlihat Nanti Bagaimana Posisi Kas Kita Kemudian Wah Dompet Sudah Kosong Nih Berarti Mungkin Cash Outflow Kita Terlalu Besar Tadi Atau Cash Inflow Kita Terlalu Rendah Tidak Ada Yang Bisa Kita Tagih Atau Tidak Ada Penjualan Kita Itu Bisa Kita Evaluasi Tapi Kalau Bercampur Kita Tidak Tau Jangan Ada Utang Yang Belum Dibayar Atau Ada Piutang Yang Belum Kita Tagih Itu Secara Bisnis Itu Tidak 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 Baik Jadi Yang Paling Utama Memang Terutama Mungkin Bagi Apa Namanya Pengusaha Pribadi Atau Yang Tidak Belum Berbadan Hukum Atau Tidak Join Dengan Pihak Lain Itu Kita Merasa Aman Aman Ini Uang Saya Sendiri Tapi Kalau Kita Serius Mau Menjalankan Bisnis Ada Baiknya Dipisahkan Tadi Terkait Cashflow Kita Bisa Mengetahui Berapa Inflownya Dan Berapa Outflownya Nah Jurus Yang Kedelapan Adalah Dengan Mengertahkan Uang Muka Atau Deposit Tadi Untuk Bisnis Model Satu Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Adi Tadi Yang Model Satu Yang Dibayar Setelah Barangnya Jadi Gitu Ya Itu Mungkin Barang-barang Yang Customize Gitu Jadi Kita Pesan Dulu Jadi Pembelinya Pesan Dulu Baru Kita Membuatkan Nah Untuk Kita Membuat Itu Kan Ada Risiko Atau Kita Ada Biaya Yang Kita Keluarkan Untuk Bahan Bakunya Supaya Cash Inflown Kita Bisa Meningkat Ada Baiknya Kita Mengenakan Uang Muka Atau Deposit Di awal Kita Sudah Mengenakan Uang Muka Atau Deposit Kemudian Yang jurus Kesembilan Adalah Anggaran Cashflow Bagaimana Kita Menyusun Anggaran Cashflow Bagaimana Kita Menyusun Estimasi Kalau Anggaran Itu Estimasi Atau Proyeksi Cash Inflownya Apa Saja Dan Cash Outflownya Apa Saja Gitu Baik Kemudian Ini Adalah Manfaat Dari Kita Menyusun Anggaran Cashflow Yang pertama Adalah Kecukupan Operasional Kita Bisa Memastikan Bahwa Kita Memiliki Dana Untuk Menjalankan Bisnis Tadi Tadi Ada Catat Ada Catat Ada Anggarannya Jadi Kita Tahu Dana Yang Kita Miliki Itu Nanti Akan Dipergunakan Untuk Apa Saja Atau Kita Akan Mendapatkan Dana Dari Mana Saja Kemudian Kita Bisa Mempersiapkan Diri Ketika Muncul Hal-hal Yang Di Perhitungan Kita Sebelumnya Jadi Misalkan Harga Bahan Baku Naik Atau Harga Sewa Naik Nah Itu Kita Sudah Bisa Mengantisipasi Dengan Kita Menyusun Anggaran Cashflow Ini Kemudian Adalah Dengan Catatan Dengan Kita Menyusun Anggaran Cashflow Ini Kita Bisa Menentukan Pengembangan Bisnis Kita Jadi Misalkan Kita Melihat Cashflow Kita Di Bulan Juni Nanti Positif 2 Juta Misalkan Kenapa 2 Juta Karena Kita Memproyeksikan Inflow Kita 5 Juta Outflow Kita 3 Juta Jadi Ada Posisi Cashflow Kita Positif Sebesar 2 Juta Nah Kita Apa Ini 2 Jutanya Saya Lagi Butuh Mesin Jahit Yang Baru Misalkan Karena Penjualan Ternyata Meningkat Atau Pesanan Ternyata Meningkat Oke Ada Di bulan Juni Kita Punya Positive Cashflow 2 Juta Mungkin Mungkin Bisa Kita Gunakan Untuk Pengembangan Bisnis Kita Untuk Kita Gunakan Membeli Tadi Mesin Jahit Nah Itu Rencana Bisnis Kita Itu Bisa Bisa Kita Proyeksikan Dengan Adanya Anggaran Cashflow Ini Coba Bayangkan Kalau Kita Tidak Punya Catatan Kita Tidak Punya Perhitungan Kita Tidak Punya Proyeksi Bagaimana Anggaran Cashflow Kita Tentu Akan Sulit Kita Menentukan Nanti Di bulan Juni Kayaknya Saya Bisa Beli Esin Jahit Gak Bisa Kenapa Karena Kita Gak Tau Bagaimana Posisi Kask Kita Bagaimana Posisi Uang Kita Pada Saat Itu Kemudian Selanjutnya Ini adalah Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Cashflow Jadi Kita Membuat Kita Menyusun Apa Saja Yang Akan Membuat Cash Inflow Apa Saja Yang Membuat Cash Kita Naik Dan Apa Saja Yang Membuat Cash Kita Keluar Kemudian Kita Identifikasi Mana Pengeluarannya Rutin Mana Tidak Rutin Mana Jumlahnya Tetap Atau Tidak Tetap Kemudian Kita Kumpulkan Data-data Penjualan Kita Apa Namanya Sebelumnya Sebelumnya Kita Kita Kumpulkan Catatannya Kita Lihat Bagaimana Kemungkinan Beberapa Bulan Kedepan Nah Kalau Tidak Ada Catatan Sebelumnya Itu Akan Sebetulnya Bisa Tapi Akan Lebih Baik Bila Kita Memiliki Catatan Yang Sebelumnya Jadi Kita Dalam Menyusun Proyeksi Kedepan Itu Akan Lebih Akurat Nah Tadi Ada Biaya Biaya Rutin Biaya Tidak Rutin Biaya Variable Biaya Tetap Apa Itu Biaya Rutin Itu Biaya Yang Ya Rutin Ya Namanya Rutin Itu Memang Selalu Kita Keluarkan Kalau Tidak Rutin Ya Mungkin Hanya Sekali Dalam Setahun Ini Seperti Sewa Tempat Misalkan Kan Bisa Bulanan Atau Tahunan Kemudian Ada Variable Ada Semivariable Ada Tetap Nah Kalau Yang Tetap Ini Biaya Yang Kita Keluarkan Itu Tidak Berubah Misalkan Kita Punya Pegawai Gaji Karyawan Kita Sudah Deal Dengan Karyawan Kita Sebulan Digaji 2 Juta Misalkan Ya Bagaimana Penjualan Kita Mau Penjualannya Tinggi Penjualannya Rendah Tetap Kita Gaji Dengan 2 Juta Artinya Gajinya Tetap Nah Ada yang Variable Variable Itu Tergantung Faktor Yang Lain Misalkan Bahan Baku Kalau Kita Membuat Kue Misalkan Bisnis Kita Dalam Membuat Kue Kalau Permintaan Terhadap Kuenya Tinggi Maka Kita Akan Membeli Bahan Bakunya Misalnya Tepung Tentu Tepung Itu Akan Kita Beli Lebih Banyak Nah Kalau Permintanya Rendah Maka Tepung Yang Kita Beli Juga Lebih Sedikit Artinya Itu Fluktuatif Tergantung Faktor Lain Semivariable Itu Di Antaranya Jadi Bisa Kadang-kadang Tetap Kadang-kadang Berubah Baik Nah Ini Adalah Contoh Anggaran Cashflow Mungkin Agak Terlalu Kecil Tapi Disini Kita Bisa Lihat Masih Terlihat Disini Ada Bulan Januari Sampai Desember Jadi Ini Kita Memproyeksi Anggaran Akun Cash 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 Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember Kemudian Ada Penderimaan Cash Pengeluaran Cash 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 Outflow Kemudian Saldonya Atau Posisi Cash Di Waktu Tersebut Nah Oke Dari Tadi Mungkin Kita Sudah Ngomongin Arus Cash Kita Sudah Ngomongin Cash Flow Gitu Ya Ada Gak Sip Atau Jangan Bapak Ibu Ada Yang Belum Kanah Atau Mungkin Lupa Gitu Ya Bagaimana Caranya Menyusun Cash Flow Nah Disini Saya Akan Kita Coba Latihan Kita Bikin Cash Flow Jadi Baik Anggaran Ataupun Laporan Cash Flow Itu Bentuknya Hampir Sama Jadi Kita Anggap Sama Jadi Kondisinya Begini Bapak Ibu Kita Diminta Membuat Posisi Cash Gitu Ya Di Bulan April Sampai Bulan Agustus Nah Kondisinya Adalah Nomor Satu Di Bulan April Ada Membuka Usaha Dengan Modal 5 juta Kemudian Ada Penjualan Tunai 1 juta Kemudian Para listrik 50 ribu Token 100 ribu Bansi 50 ribu Bahan Bagu 400 ribu Kemudian Di Bulan Mei Ada Penjualan Yang Dilakukan Secara Tunai 1 juta Di Bulan Juni Ada Pembayaran Pihutang 100 ribu Di Bulan Juli Ada Penarikan Sebagian Modal 250 ribu Dan Pembayaran Utang Kepada Supplier 300 ribu Kemudian Di Bulan Agustus Dapat Penambahan Modal Sebesar 500 ribu Jadi Kita Diminta Untuk Menghitung Posisi Kas Di Bulan April Sampai Agustus Nah Bagaimana Cara Membuatnya Saya Akan Mencoba Saya Akan Mencoba Menyajikan Kita Menggunakan Excel Itu Apa Aplikasi Yang Mungkin Umum Ya Umum Di Komputer Kita Saya Mau Izin Untuk Share Screen Sebentar Ini Excel Apakah Sudah Terlihat Bapak Ibu Terlihat Pak Terlihat Ya Oke Nah Ini Adalah Di Excel Ini Kondisi Yang Tadi Saya Coba Masukkan Lagi Saya Coba Copy Kedalam Excel Ini Jadi Bagaimana Cara Membuatnya Yang Pertama Apa Tadi Kalau Cashflow Cashflow Itu Adalah Kita Membentukan Cash Inflow Dengan Cash Outflow Nah Coba Kita Nanti Identifikasi Mana Yang Cash Inflow Yang Cash Outflow Ini Ya Kemudian Apalagi Bulan Kita Diminta Tadi Dari Bulan April Bulan April Juni 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 Agustus Ada Cash Inflow Ada Cash Code Flo Jangan Lupa Kita Bisa Ada Saldo 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 Awal Kita Lihat Di bulan April Kita Lihat Kondisinya Membuka Usaha Dengan Modal 5 Juta Kalau Ada Modal Berarti Ada Cash Cash Apat Ketika Kita Ada Modal Apakah Ada Cash Yang Masuk Atau Tidak Ada Ada Nah Jadi Masuknya Cash Inflow Kita Tulis Modal Modal Berapa Modalnya Disini 5 Juta Kita Tulis 5 Juta 5 Juta Ya Oke Kemudian Ada Lagi Gak Cash Inflow Cash Inflow Penjualan Tunai Kita Tulis Penjualan Tunai Berapa Jumlahnya 1 Juta Kita Tambahkan Kurang 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 Eh Kurang 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 Total Cash Inflow Total Cash Inflow Kita Di Bulan April Adalah 6 Juta Oke Kemudian Ada Cash Outflow Pengeluaran Kita Apa Saja Teg Telepon Bensin Bahan Baku Ini Contoh 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 Itemnya Dan Contoh Angkanya Listrik 50.000 Telepon 100.000 Bensin 50.000 Bahan Bakunya 400.000 Berapa Total Cash Outflow total cash outflow nya adalah 600.000 nah jadi posisi cash pada bulan April berapa berapa ibu 6 juta dikurangi 600.000 6 juta dikurangi 600.000 5.400.000 5.400.000 oke ada saldo awal gak ada yang modal saldo awal itu yang modal oke belum ada ibu saldo awalnya belum ada karena uang kasnya itu baru masuk di waktu modal tadi tuh uang modalnya udah dicaput oh iya jadi saldo awalnya itu belum ada masih 0 posisi cash kita adalah saldo awal 4 juta tambah total cash in flow dikurang total cash flow sama dengan 5.400.000 nah jadi kita sudah dapat posisi cash di bulan April sekarang bagaimana di bulan Mei ada saldo awal gak ada ada saldo awalnya yang mana 5.400.000 5.400.000 ya betul sekali saldo awalnya adalah 5.400.000 nah jadi saldo yang bulan kemarin itu adalah kita jadikan saldo awal di bulan berikutnya iya nah modal bagaimana bapak ibu modal 5.400.000 nol apa 5.400.000 5.400.000 5.400.000 atau nol atau gak ada nol 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 karena gak ada modal karena tidak ada penambahan modal iya modalnya tadi di bulan April sudah dikasih udah dikeluarkan 5 juta tidak ada penambahan modal jadi disini modalnya adalah nol penjualan tunai di bulan Mei ada penjualan tunai 1 juta kita tulis lagi 1 juta udah ada lagi bulan Mei tidak ada tidak ada lagi cash inflow ya jadi cash inflownya 1 juta cash outflow nya kita anggap sama kita anggap sama ya jadi kalau tidak ada nah posisi cashnya jadi 5,8 dari mana 5.400.000 ditambah 1 juta kurangnya 600.000 nah bagaimana bulan Juni kita lihat saldo awalnya adalah 5.800.000 dari mana dari saldo di bulan Juni kita lihat saldo awalnya adalah 5.800.000 bulan Mei modal bulan Mei eh bulan Juni ada modal tidak piutang modal piutang coba kita lihat dulu penjualan tunai ada keterangan ini gak ada kita anggap sama ya penjualan tunai nya 1 juta nah masih ada cash inflow 1 juta 1 juta cash inflow ini masih ada iya 1 juta cash inflow nya 1 juta aja iya iya kita lihat keterangannya di bulan Juni ada pembayaran piutang pembayaran piutang cash inflow atau cash outflow 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 jadi tadi kan kita bisa membedakan mana utang mana piutang inflow 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 ya karena utang yang dimiliki oleh pihak lain itu dibayarkan ke kita jadi dibagi di sisi kita ini adalah piutang jadi ada ada customer kita yang membayar membayar angsuran katakanlah gitu jadi sebelumnya mungkin di bulan Mei kita udah melakukan penjualan secara cicilan nah kemudian di bulan Juni ada nih yang membayar angsuran jadi kita tambahkan di cash inflow nya pembayaran di utang di bulan Juni di Juni 100 ribu ribu oke masih ada lagi gak gak ada ya sudah habis jadi total cash inflow di bulan Juni 1.100.000 cash outflow kita anggap sama nah bagaimana posisi cash di bulan Juni menjadi 6.300.000 dari saldo awal 5.8 ditambah cash inflow 1.1 dikurangi outflow 600 gitu ya kemudian bulan Juli bulan Juli saldo awal 6.300.000 modal ada belum 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 modal modal cash inflow tidak ada penjualan tunai katakan sama lah 1.000.000 pembayaran di utang apakah ada yang bayar utang ke kita belum ada keterangannya ya belum ada oke jadi 1.000.000 nih cash inflownya nah cash outflownya listrik lofon bensin bahan baku kita anggap sama sama kemudian ada penarikan sebagian modal ya modal modal tadi begitu kita masukkan jadi bapak ibu misalkan nanti kita membuka rekening gitu ya membuka rekening atau kita masukkan ke dalam dompet kita ini adalah dompet atau rekening untuk bisnis kita masukkan 5 juta gitu ya tadi kan modal modal awalnya 5 juta kemudian tiba-tiba kita ada kebutuhan nih buat anak sekolah misalnya gak ada uang lagi yaudah kita ambil modalnya sebesar 250.000 nah dengan penarikan modal itu itu cash inflow atau cash outflow outflow itu akan menjadi cash outflow outflow jadi cash kita berkurang ya kan nah kita tambahin disini penarikan modal di bulan Juli sebesar 250.000 nah eh kemudian kita juga bayar utang kepada supplier sebelumnya kita yang beli kita yang beli bahan baku misalkan tapi secara kredit gitu ya atau secara cicilan ini jadi kita bayar utang pembayaran utang pembayaran utang sekarang total outflow kita jadi 1.150.000 bagaimana posisi kasnya di bulan Juli jadi 6.150.000 ini masih positif semua ya Alhamdulillah ya kemudian di bulan Agustus bagaimana kita menyusunnya eh saldo awalnya saldo awal 6.150.000 6.150.000 ya modal modal ada ya ada penambahan modal 500.000 nah ini kita tulis 500.000 penjualan tunai ya katakan sama 1 juta pembayaran utang tidak ada yang bayar total cash inflownya begini nah ini listrik tofon bensin bahan baku katakan sama penarikan modal apakah ada penarikan modal tidak apakah kita bayar utang tidak juga jadi nah ini adalah posisi kas di bulan Agustus jadi dari April sampai Agustus kita bisa membuat proyeksi atau bisa ini bentuknya adalah proyeksi atau bisa ini adalah bentuknya juga realisasi gitu ya ini formatnya sama dalam bentuk sederhananya seperti ini kita cuma membandingkan apa yang inflow dan apa yang outflow itu aja jadi inilah posisinya di bulan April sampai Agustus dimana di Agustus itu mencapai 7.050.000 nah terkait aspek syariah ada gak sih bedanya kalau yang syariah dengan non syariah gitu ya tidak ada Bapak Ibu jadi untuk penyusunan cashflow proyeksi atau laporan ini formatnya sama seperti ini tuh jadi umum ini memang umum digunakan gitu ya oke kemudian ini contoh soalnya saya coba stop share balik lagi ke slide nah ini adalah jenis-jenis laporan keuangan jadi tadi kita mungkin lebih banyak bicara mengenai cashflow gitu ya atau arus kas gitu tapi sebetulnya laporan keuangan yang secara umum itu ada tiga pertama adalah laporan berugi ini berisi penjualan serta pengeluaran pemasukan kita terutama dari penjualan serta pengeluaran-pengeluaran dalam operasional perusahaan kita ini tertuang di dalam laporan laba rugi tadi ada pertanyaan mana sih yang lebih dipilih gitu profit atau cashflow jadi secara teori yang lebih diutamakan adalah cashflow kenapa karena dalam laporan laba rugi itu jadi gini pada kalau transaksi itu menggunakan cash atau transaksi itu sepenuhnya menggunakan tunai itu sebetulnya tidak masalah jadi ketika profit itu akan sama dengan posisi cash kenapa karena setiap pembelian barang itu kita mengeluarkan cash setiap penjualan barang kita akan menerima cash nah yang dicatat di laba rugi juga sama masalah baru muncul ketika penjualan atau transaksi tidak sepenuhnya dilakukan secara tunai tapi ada yang secara angsuran dan ada secara tempo itu ya nah akibatnya laporan laba rugi atau profit yang muncul di laba rugi itu mungkin tidak sama dengan posisi cash nah mana yang lebih diutamakan lebih diutamakan adalah posisi cash dulu kenapa karena dengan posisi cash yang positif itu kita bisa meng- generate atau kita bisa menghasilkan profit gitu ya kita bisa menjalankan usaha bayangkan kalau posisi cash kita negatif maka kita ya buat beli bahan baku tidak bisa kita buat promosi tidak bisa kita buat menggaji karyawan kita juga tidak bisa akibatnya jangankan profit gitu BP aja mungkin kita sulit mencapainya jadi mana yang diutamakan yang diutamakan adalah cashflow dulu baru profit nah kemudian yang kedua adalah laporan keuangan itu laporan posisi keuangan kalau sebelumnya lebih dikenal dengan raca sekarang ini standar akutansi di Indonesia itu sudah mengganti dengan laporan posisi keuangan nah ini menggambarkan aset yang kita miliki kewajiban-kewajiban yang ada di kita kemudian juga modal 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 juga ada di raja nah kemudian laporan aruskas ini tadi ya yang sudah kita bahas ini contoh laporan laba rugi di posisi paling bawah itu ada laba bersih jadi pendapatan dari penjualan dikurangi semua beban-beban atau biaya-biaya nantilah akan ketemu laba bersih ada lagi nanti mungkin perhitungan sebelum pajak dan sesudah pajak gitu ya jadi laba rugi ini memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian yang dialami dalam suatu periode selanjutnya laporan keuangannya adalah neraca contohnya ada aset aset-aset apa yang kita miliki ada yang lancar tidak lancar kemudian ada liabilitas liabilitas atau kewajiban kemudian ada ekuitas atau modal nah disini tersaji di dalam neraca kemudian yang selanjutnya adalah laporan harus kas kalau secara standar dibagi tiga jadi dibagi tiga jenis gitu ya kegiatan atau aktivitas yang bisa menghasilkan kas atau bisa mengeluarkan kas gitu yang menyebabkan cash in flow atau cash on flow yaitu kegiatan usaha atau operasional kemudian investasi dan pendanaan nah ini ini adalah panduan gitu ya mungkin bapak ibu bisa bisa membaca mempelajari bisa mungkin sebagai pedoman saja bagaimana waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk apa namanya memonitor gitu ya atau menjalankan memonitor arus kas kita memonitor cash flow kita gitu jadi misalkan ini memeriksa kondisi kas itu uang tunai itu sebaiknya harian gitu ya jadi waktu pagi kita lihat uang kas kita ada berapa nanti waktu tutup toko misalkan kita lihat lagi wangnya ada berapa nah kemudian ada yang mingguan mingguan itu misalkan menyiapkan dan menagih pelanggan gitu ini ini tidak tidak kaku tidak harus mingguan gitu ya kita ini bisa apa namanya kita bisa sesuaikan dengan apa cara bisnis kita atau metode bisnis kita dan juga dengan apa namanya dengan tipe-tipe pelanggan gitu tapi secara teori mungkin ini akan lebih baik bila kita menyiapkan secara mingguan kemudian ada lagi yang bulanan ini tadi biasanya adalah laporan keuangan gitu ya tadi kita menyusun arus kas atau racanya atau laba ruginya itu umumnya kita bisa buat di dalam bulanan nah ini ada lagi yang terbulanan ini menyiapkan dan memeriksa laporan laba rugi dan raca oke jadi ini ya ada juga perusahaan terutama sih perusahaan yang besar gitu ya mereka menyiapkan laporan keuangan itu bisa terbulanan nanti juga di lakukan pemeriksaan atau di audit itu juga terbulanan oke kemudian apalagi ini yang tahunan memeriksa persediaan barang persediaan barang nah ini juga bisa tahunan atau kalau barangnya apa namanya cepat busuk ya jangan tahunan gitu kita sesuaikan artinya kita 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 melakukan prosedur untuk meyakini bahwa apa namanya persediaan barang kita atau inventory yang kita miliki itu masih bagus masih layak dan tadi tidak perlebihan kita menyimpannya dan juga kalau bisa jangan sampai kurang gitu ya jadi kita sesuaikan dengan proyeksi apa penjualan kita itu oke baik materi dari saya sementara cukup baik terima kasih Pak Rizki dan Pak Adi Wasito halo halo Pak Adi tadi saya belum menyapa Pak Adi ya halo halo Mbak Siti Amina selalu Mbak Siti halo hati rasa yang gembira selalu ya bener bener-bener baik terima kasih atas pengaparannya dari Pak Adi dan Pak Rizki yang mungkin apa Insya Allah sangat bermanfaat sekali materi yang disampaikan pada hari ini untuk Sobat Parekap semuanya yang mungkin tadinya kita belum mengerti apa itu sekarang sudah lebih paham bahkan sudah lebih paham betapa pentingnya apa dalam menjalankan usaha Bapak Ibu sekalian nah kesempatan kali ini kami juga menyampaikan sesi tanya-jawab kepada Bapak Ibu Sobat Parekap yang mungkin dirasa ada yang masih mengganjal atau masih kurang paham atau tidak mengerti jadi kami kasih kesempatan saat ini untuk bertanya langsung kepada trainer-trainer kita nih dan apa melewatkan kesempatan jika ada yang masih ingin ditanyakan pada Bapak Ibu kami persilahkan bisa angkat tangan untuk bertanya atau bisa melalui kolom chat untuk bertanya oke di kolom chat sudah ada nih Pak Adi dari Ibu Sugesti Ibu Sugesti ada oke pertanyaannya untuk penambahan atau pengurangan modal jika menjalankan usahanya dengan satu rekan itu apakah berpengaruh soal persentase kepemilikan saham nah bagaimana nih Pak Adi atau Pak Rizky silahkan dibantu ya kita tanyakan Ibu Sugesti atau Bapak nih Bapak mau nanya ke siapa nih nanya yang ganteng atau ganteng banget keduanya keduanya juga gak apa-apa Pak ibu maaf keduanya ya iya udah saya sedikit aja nanti sisanya Pak Rizky aja ya Bu Sugesti ya jadi dalam hal usaha ada istilahnya kepemilikan saham ya kalau memang Bapak Ibu pengen bentuknya nanti besar gitu ya akan ada Badan Hukum namanya Perseruan Terbatas atau PT dimana kepemilikan itu berupa saham nah memang ketika modal awal itu nanti Bapak Ibu akan dibagi berdasarkan representasenya berdasarkan kepemilikan saham nah itu nanti Bapak Ibu bisa tentukan satu unitnya berapa rupiahnya untuk modal yang Bapak Ibu sampaikan nah ketika satu rekan itu cuma satu rekan berarti cuma berdua ya nah berdua ini berapa nih Pak 50-50 nah ini kadang lucu nih cerita aja nih ya banyak kasus sih sebenarnya gak selalu ya kalau rekan kerja itu genap itu banyak kan pecakong sih Bapak Ibu tapi itu kasus yang berbeda mungkin kalau Bapak Ibu mah enggak ya nah kadang itu bahkan kalau kita mau berpartner itu kadang harus ganjil karena katanya ganjil mantep ya makan korma harus ganjil Pak Rizky kalau misalnya makan konturman 291 wah banyak banget Makan Skorma Pak Maruk gitu ya jadi ganjil Bapak Ibu biar nanti dalam hal kepemilikan ini sebenarnya juga bagian dari penentuan decision atau keputusan dalam perusahaan jadi Bapak Ibu harus ada ada pemenangnya dalam decision ini jadi kalau misalnya ada pilihan dia bisa menentukan posisi keputusan nanti kelak mungkin dari saya itu mungkin Pak Rizky bisa menambahin silahkan ya sepertinya sudah cukup lengkap nih disampaikan Pak Adi jadi memang itu tergantung porsi yang telah diseprakati sebelumnya kemudian kalau ada apa namanya ada penarikan modal itu juga diseprakati modalnya siapa nih yang ditarik gitu kan modalnya siapa yang dikeluarkan jadi memang itu tergantung kesepakatan dari pemilik modalnya gitu Ibu oke baik Ibu sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan oke makasih oke lalu selanjutnya saya baca pertanyaan dari Bapak Beni Agustian halo Pak Beni mau bertanya untuk Pak Rizky berapa pendekatan sih Pak pembuatan laporan proyeksi dan yang paling mudah itu menurut Bapak pendekatan yang mana nanti kalau kurang jelas Pak Beni bisa interaksi langsung juga dengan Pak Rizky ya silahkan Pak Rizky bisa dibantu ya kalau yang paling mudah yang tadi saya sampaikan jadi kita cuma apa namanya membandingkan antara cash inflow dengan cash outflow itu aja sebetulnya intinya sih cuma itu aja cuma tadi mungkin ada ada yang mengelompokkan ini masuknya cash inflow atau outflow operasional atau ini pendanaan atau ini investasi gitu ya tapi intinya sih cuma membandingkan antara inflow dengan outflow itu berapa oke Pak Beni gimana penjelasan dari Pak Rizky Pak Beni sudah jelas terima kasih lalu ini ada Ibu Isma Yanti ya katanya udah angkat tangan dari tadi oke sekarang saya kasih kesempatan untuk Ibu Isma Yanti bertanya langsung iya makasih Ibu Amina senang ketemukan kembali ya di pelatihan seperti ini saya itu udah berjalan kan usahanya kemain-kemain sempat melakukan arus khas juga awalnya harian tapi namanya ibu-ibu kan sibuk kesana kemari sampai istilahnya ada apa sih bahan baku yang masih tersisa nah itu masuknya ke apakah ke modal awal atau istilahnya untuk kita bikin khas ulang lagi dari awal lagi atau kita masukin ke apa ya kemana gitu ke modal seperti itu terus saya yang masih belum ngerti ini tentang BEP titik impas itu apa itu aja ke pariski ya kali ya baik baik terima kasih ibu Ismaya pertanyaannya untuk jadi tadi sebelumnya ibu sudah sudah tertip gitu ya untuk menyusun arus kasnya kas masuk kas keluar itu sudah dihitung kemudian kelewat setelah itu ibu menemukan ada ada kelebihan kayak bahan baku produksi kayak benang aku kan di bidang fashion belanja benang belanja alat-alat jahit kayak gitu istilahnya ada stock lah gitu untuk itu apakah ada penerimaan atau pengeluaran kas terkait stock tadi itu ya kan dari misalnya terakhir aku bulan bikin Desember kemarin tuh pak nah Januari Februari Maret kemarin kelewat gitu kan jadi istilahnya saya lupa enggak mencatat kembali yang Januari Februari Maret nah jadi apakah mulai dari nol lagi itu sebagai modal modal atau sebagai apa ya khas gitu jadi gini ibu kan sebelumnya sudah punya modal habis itu dari modal itu ibu beli tadi bahan baku kain tadi misalnya nah kainnya itu kan waktu ibu beli secara cash nah itu kan masuknya di cash outflow tadi ya cashnya keluar beli bahan nah waktu setelah ibu memproduksi ternyata masih ada sisa bahan kan tidak ada transaksi di situ tidak ada penerimaan atau pengeluaran cash terkait dengan sisa bahan itu nah itu jadi tidak perlu ada pencatatan di situ jadi enggak masuk modal karena kan istilahnya ternyata di bulan sekarang di kain itu kita pergunakan gitu tapi kan waktu beli kain itu sudah dicatat sebagai pembelian kain nah berarti kita mencatat dari yang karena kan terlewat Januari Februari Maret berarti kita mencatat dari yang mulai dari akhir Desember itu ya jadi kalau ibu belinya di bulan Desember Desember awal Desember awal gitu ya ibu beli kainnya kan itu sudah dicatat sebagai pengeluaran untuk beli kain ya ya kan nah di bulan sebutnya kan ibu enggak beli-beli lagi kainnya nah di bulan ini apakah jadi modal atau bulan ini beli kain lagi apa enggak 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 karena menggunakan yang ada jadi udah enggak ada pencatatan lagi ibu terkait pengeluaran kasnya karena kan udah dicatat pada saat pembelian berarti bukan masuk modal atau kas info bukan kecuali kalau ibu jahit habis itu ibu jual nah dari hasil jual itu kan ada ada kas info nah itu yang dicatat tapi terkait-kaitnya kan udah dicatat pembeliannya waktu di awal beli berarti pas di hasilnya aja yang sudah terjual terima kasih kemudian nanya BEP ya BEP titik impas BEP itu titik impas atau break even point jadi intinya itu enggak untung enggak rugi jadi ibu untuk memproduksi satu baju misalkan butuh biaya 50 ribu terus ibu jual 50 ribu juga nah itulah jadi BEP jadi ibu enggak ada untung enggak ada rugi makasih ya sama-sama izin ibu Siti Amina tadi ada yang kelewatan nih ibu Lady tanya tentang ketika badan hukum CV apakah kewajiban rutin kita dalam hal keuangan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan jadi Bapak Rizky akan menambahi tapi menurut saya kalau kita bicara kewajiban kewajiban ini kan berarti ada aturan aturan apa sih yang terkait kita ini sebagai pelaku bisnis yang pertama perpajakan jadi Bapak Ibu dalam perpajakan ini penting kita untuk punya laporan jadi seperti itu nah beda kalau misalnya perusahaan apalagi perusahaannya sudah terbuka go public ya sudah menjual sahamnya di pasar modal gitu ya nah dia harus kasih laporan keuangan ke publik itu apa secara rutin triulanan misalkan seperti itu jadi memang kita harus lihat dari aturan perpajakan seperti apa misalkan ya kalau bicara badan usaha nah terus kemudian ada bawahnya lagi nih saya agak cepat aja nanti mungkin Pak Rizky bisa nambahin ya yang menanya tentang dalam laporan cash flow untuk menuntukkan profitnya bagaimana dimana nah ini Bapak untuk profit itu atau keuntungan itu ada di laporan yang berbeda di laporan laba rugi namanya laba itu keuntungan jadi kita pakai laporan laporan laba rugi jadi cash flow itu ibaratnya melihat uang masuk uang keluarnya kapan dia masuk kapan dia keluarnya kalau misalnya mau lihat untungnya itu tadi udah dijelaskan sama Pak Rizky itu ada di laporan yang berbeda atau laporan laba rugi selanjutnya ada ini langsung agak cepat gak apa-apa ya selanjutnya ada ini Pak bagaimana cara pembagian laba usaha yang benar nah Bapak Ibu ini laba usaha ini bagi-bagian caranya saya harus akui ya ini caranya itu kalau bicara bisnis hari ayah harus sesuai kesepakatan Bapak Ibu saling ridho begitu ya jangan yang satu main ngambil aja gak bilang-ngambil sama yang lain itu namanya apa kalau istilah kemarin itu ya pokoknya gak boleh lah gitu ya nah terus bagaimana yang benar jadi yang benar tadi dengan kesepakatan nah cuman yang penting adalah ini bagi usaha ini laba usaha yang dimana nih karena kita bicara laba itu ada laba tiga jenis laba nih tadi dijeliskan Pak Rizky ya ada laba kotor ada laba usaha atau operasional ada laba bersih dimana laba bersih ini yang seharusnya kita bagi kita bagi itu disini kenapa? karena dia sudah kita keluarkan pajak disitu jadi kita udah gak ada kewajiban pajak lagi nih karena udah kita keluarin jadi kita benar-benar udah bersih bisa kita bagi nah kalau di perusahaan laba bersih itu itu ada yang ditahan Pak dimasukin lagi ke dalam perusahaan ada yang dibagi ke pemegang saham gitu ya jadi berapa itu terserah keputusan dari pemegang saham nanti biasanya rapat dulu ya Bapak juga harus rapat nih Pak Pak Abdul Hamid ya banyak yang rapat Pak tapi jangan pakai senek Pak ya lagi puas siap lanjut ini masalah Mas Rizky ini ada cash flow biaya zakat nanti seraiin Mas Rizky ya Mas Rizky ini ada Mas Rizky nanya dari Mbak Awliya nanya tentang cash flow biaya zakat itu nanti mungkin bisa dijawab Mas Rizky kemudian ini terkait sama ini juga nih Ibu Sugeng Ibu Sugeng ya benar ya ini bagaimana cara menentukan harga produk berapa persen pengeluaran yang ideal untuk profesional Pak Rizky nah Pak Rizky nih jawab Pak Rizky nih kalau dari saya sih intinya dalam hal menentukan harga produk pertama kali Bapak tahu dulu dalam sektor industri Bapak itu marginnya kira-kira berapa persen ada yang tahu gak kira-kira wah saya gak tahu Pak cari tahu Bapak Ibu kira-kira berapa persen sih nah kalau misalnya Bapak Ibu gak tahu sama sekali ya kan berarti kan Bapak tahu harga rata-rata jualan di pasar tuh nah kemudian dari situ itu udah jadi patokan sebenarnya dari awal ya kan harga pasarnya nah kemudian karena tinggal harga kosnya nih biayanya nih kayak kita pengen untung untung artinya ada selisih antara biaya kita sama harga jual kita atau apa yang kita jual gitu kan nah kita harus tentuin tadi HPP-nya berapa untuk setiap produk kalau misalnya kita jual satu produk nah nanti detailnya lebih dalam lagi ya mungkin dalam kasus yang berbeda tapi intinya kita harus tahu nih berapa gitu ya oke ini ada izin bertanya usaha kami di bidang penjualan pesawat kereta api waduh jual pesawat kereta api nih Bu Pris Prisila luar biasa Ibu ini jual oh bukan ini jasa bidang penjualan tiket mohon maaf agak kurang liar apa istilahnya kurang fokus karena tadi sahur kurang teh manis kayaknya ya jadi Bapak Ibu ya Prisila ini bagaimana sebaiknya membuat laporan Bapak Ibu laporan itu pada dasarnya detail semakin bagus tapi semakin ribet semakin sulit ya tapi tenang Bapak Ibu itu semua sudah di cover atau di dikasih solusinya sama aplikasi-aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu sekarang ini dan kadang bukan kadang mereka ini sekarang ini sudah jelas langkah-langkahnya diberikan secara jelas gitu ya jadi gak usah khawatir Bapak Ibu banyak nanti saya bisa sarankan beberapa tapi bukan promosi ya nyaranin aja oke kemudian mohon izin pertama apakah margin saya 20% itu mepet atau tidak aduh Bapak Ibu ini kalau bicara margin profit lagi-lagi nih kita bicara profit apa nih profit tadi adalah laba bersih profit net sorry gross profit laba kotor ada laba operasional bedanya apa sih Pak nanti kita lebih detailkan ya tapi intinya kalau kita bicara operasional kita ada operasional gak Pak Ibu ya ada kan nih bayar gaji yang tetap segala macam ya itu biasanya kita nanti keluar buat operasional dapat laba operasional nah kalau kita udah kita misalkan punya kewajiban pajak baru keluar pajak atau mungkin kita punya kewajiban dengan lembaga keuangan lain kita keluarkan bagi hasilnya disitu kita keluarkan bagi hasilnya sehingga netnya berapa nah persentasenya misalkan 20% itu udah bagus banget Bu kalau 20% disitu tapi kalau misalnya lebih tinggi lagi angka baiknya kan semakin tinggi semakin cuan oke nah itu untuk zakat kita serahkan kepada Pak Rizky ya Pak Rizky udah cukup mungkin dari saya silahkan Pak Rizky ada yang menambahin terima kasih jadi tadi pertanyaan dari Ibu Lady ya misalnya kita berbadan hukum CV kewajiban rutin kita dalam hal keuangan dan pengaruhnya terhadap lakukan keuangan ya tadi disampaikan oleh Pak Adi ketika kita berbadan hukum tentunya salah satu kewajibannya adalah kewajiban pajak nah kalau ketika dalam untuk CV mungkin masih hanya lebih ke pajaknya saja gitu ya nah bagaimana cara untuk pajak ini perhitungannya itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang kita bikin laporan keuangannya kalau berbadan hukum untuk kelas apa namanya mikro kecil ya untuk kecil untuk kecil yang menengah untuk kelas kecil yang menengah itu ada naraca dan laba rugi naraca laba rugi dan cash flow tadi yang tiga itu itu kewajibannya dalam hal pelaporan keuangannya dari nanti kalau sudah berbentuk PT atau skala perusahaan yang sudah lebih besar lagi tapi kewajibannya juga akan lebih besar gitu ada laporan perubahan modal ada laporannya juga mesti dilakukan audit oleh pihak independen gitu ya macam-macam jadi kalau untuk CV itu kewajibannya kemudian untuk dari Pak Tommy Sirait ini laporan cash flow profitnya dimana gak kelihatan disitu di cash flow kelihatannya hanya namanya itu arus cash gitu ya cash flow itu jadi tadi cash masuk cash keluar udah itu aja profitnya gak kelihatan kemudian Pak ini sudah pembagian laba dengan lakukan ya kok saya sepakat dengan Pak Adi masalah pembagian laba ya sesuai kesepakatan namanya bisnis kita kongsi gitu ya kesepakatan bagaimana modalnya bagaimana pembagian hasilnya bagaimana tanggung jawabnya itu tergantung kesepakatan kalau dari Mbak Aulia Fitri misalnya dalam cash flow ternyata kita ada biaya kena zakat biaya kena zakat baik itu zakat dalam perdagangan atau jasa jika telah terletak dimasukkan dalam outflow iya kalau memang kita mengeluarkan zakatnya secara tunai tentunya ya itu tetap kita keluarkan sebagai kita masukkan di dalam cash outflow karena ya intinya kan ada cash kita yang keluar itu kan Pak Sugeng cara menentukan harga jual suatu produk tadi Pak Adi sudah menyampaikan ya kita bisa intinya jangan sebaiknya jangan terlalu jauh dari pasar karena kecuali kalau kita kuat kita bisa merusak pasar dengan harga yang lebih rendah tapi itu juga mungkin ada resiko tersendiri itu mungkin akan dibahas di strategi bisnis kemudian ibu tempat hasil apakah dibuat sendiri atau dalam satu laporan yang pertama dibuat sendiri baru nanti dibuat gabungannya konsolidasinya jadi dari tiket pesawat berapa penjualannya keuntungannya atau bagaimana cash flow-nya dari kereta api kita pisahkan sendiri lagi dan semua ini kita buat masing-masing kemudian kita juga membuat gabungannya jadi secara keseluruhan kita bisa melihat bagaimana apa namanya posisi keuangannya baik ada lagi bapak ibu yang ingin bertanya langsung mungkin tadi ibu samirah udah angkat tangan ya ibu samirah ya ibu samirah dipersilakan ya salam walaikum walaikumsalam walaikumsalam iya walaikumsalam saya pertanyaan saya mengenai promosi produk makanan saya ketika saya memberikan promosi apakah ada batasannya misalnya tidak boleh terlalu sering atau bagaimana karena ditakutkan customer berpikir oh mungkin ini produknya kurang laku atau bagaimana seperti itu sedangkan seperti yang diketahui ketika kita melakukan promosi misalnya penjualan kita bisa meningkat menjadi 30% 40% kira-kira bagaimana pak per meter dia minta berapa gitu baik ibu ini ibu orang baik promosi aja harus dibatasi tadi bisa promosinya makanan 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 ibu ini orang baik jadi promosi aja pakai dibatasi kalau menurut saya namanya promosi kan tujuannya buat naikin penjualan ibu jadi kalau menurut saya sih harusnya semampunya ibu semampunya ibu cuman kan emang ada promosi yang dia itu apa namanya mengganggu tapi kalau itu kan buat mereka mengganggu mereka punya pilihan untuk tidak tidak beli atau mungkin tidak terganggu itu pilihan mereka tapi kalau kita sebagai pebisnis kan kita kita mencoba untuk menyampaikan memang ada beberapa trik-trik ya yang bisa ibu lakukan jadi selain ibu promosi ibu ngasih konten yang bermanfaat Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya jadi konten bermanfaat itu artinya misalkan ibu di sosial media alih-alih ibu hanya cuma nawarin ini ada puding enak tapi ibu mungkin bisa kasih cerita story gitu ya tentang sejarah puding misalkan atau ada resep puding misalkan atau apapun yang bikin orang itu jadi punya nambah wawasan sehingga yang ibu sampaikan nanti dalam promosi itu tidak hanya jualan saja tapi juga ibu bisa nambah wawasan si orangnya ini makanya penting kalau menurut saya ibu punya semacam strategi untuk pemasaran konten ya konten marketing nah ini penting buat ibu mungkin seperti itu mungkin dari saya itu dulu ibu terima kasih oke baik Pak Adi terima kasih saya coba tambahkan jadi terkait promosi itu sebetulnya tergantung seberapa kuat kita menanggung biayanya kalau kita bicara dari sisi keuangan jadi mungkin kita tidak kita tidak memproyeksikan akan ada keuntungan dalam waktu dekat tapi dengan promosi yang banyak dan promosi yang masif misalkan dalam 3 bulan ke depan atau 6 bulan atau 1 tahun ke depan kita yakin kita akan mendapatkan keuntungan yang besar itu apa namanya kalau ibu kuat dananya itu bisa menurut saya tidak ada batasan semampu ibu melakukan promosi dengan macam media ya kalau ada yang rasa terganggu ya itu belum lah aja gitu ya menurut saya itu manusiawi aja karena ada yang terganggu ada yang apa ada yang suka itu itu bisa saja dalam bisnis jadi seberapa ibu sanggup jalanin aja kalau memang itu ibu yakin akan memberikan keuntungan masih akan datang cash flow itu atau modal ibu kuat meskipun cash flow-nya negatif dalam beberapa waktu ini jadi silahkan aja ibu lanjutkan banyak kok pesan-pesan besar yang kalau kita lihat dia istilahnya bakar uang sekarang ini jadi ya kalau saya nggak salah kayak OVO gitu ya saya menyebut OVO awal-awal itu sempat dia pokoknya cashback atau diskon segala macam itu gila-gilaan mungkin ya kita mungkin berpikir bagaimana sih cara dia mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dia kelola dengan apa namanya dengan cashback yang gila-gilaan itu gitu tapi kalau kita lihat strateginya kemungkinan besar yaitu strategi bakar uang gitu ya jadi mereka dengan modal yang kuat siap rugi dalam jangka waktu tertentu gitu tapi nanti targetnya mereka bisa menguasai pasar begitu sudah menguasai pasar maka ya sudah tidak ada lagi pesaing gitu ya tidak ada lagi pesaing jadi barulah disitu dia mulai untuk mendapatkan keuntungan gitu terima kasih ya Pak Rizky Pak Aji dan Bu Siti Assalamualaikum baik terima kasih Pak Rizky Pak Aji mungkin kesempatan terakhir jika masih ingin ditanyakan ingin bertanya langsung silakan gak usah angkat tangan bisa langsung bersuara aja ada baik oh siapa Ibu Tri silakan Ibu Tri ya saya tadi yang ini soal bentuk laporan cash flow itu nah disitu kan ada bagian modal yang 5 juta itu 5 juta itu termasuk aset dan lain-lain atau baginya uang cash modal aja terus tadi Pak Rizky juga di pertanyaan sebelumnya membahas soal sistem marketing yang sistem bakar uang itu nah yang paling efektif sebenarnya itu kira-kira berapa lama sih gitu supaya kita juga apa ya bisa mendapatkan profit tapi juga kerugian yang intinya mendapatkan profitnya itu yang paling efektif berapa lama untuk sistem bakar uang silahkan Pak Rizky gimana ya baik tadi Ibu Ibu Tri ya Ibu Tri nanti jadi tadi adalah modal yang modal itu yang dalam bentuk cash gitu ya nah kalau ada dalam bentuk yang lain itu kalau kita beli dari modal cash itu maka itu kita masukkan disitu tapi kalau kalau tidak itu hanya uang yang dalam bentuk cash karena kalau dalam bentuk kendaraan misalkan itu nanti masuknya ada di raja tapi kalau ini kan laporan harus kas jadi pokoknya intinya semua kas masuk dan kas keluar gitu aja kemudian tadi yang strategi bakar uang itu kalau menurut saya itu kembali lagi kepada seberapa kuat kita menanggung kerugian itu seberapa kuat kita memiliki modal jadi kalau memang modal kita kuat dan kita yakin bahwa di masa yang akan datang dalam beberapa waktu ke depan kita akan bisa mulai mendapatkan keuntungan silahkan saja tapi kalau ternyata di tengah jalan kita merasa sudah tidak kuat tidak sanggup menanggung rugi misalnya kemudian kita lihat prospeknya sudah tidak terlalu bagus ya mungkin lebih baik kita hantikan kita ganti strategi ke yang lain itu jadi apa namanya itu memang tergantung keputusan kita sendiri sih dalam menilai atau dalam mengevaluasi bisnis kita makanya tadi juga pentingnya proyeksi kita membuat proyeksi arus kas salah satunya itu juga kan sebagai salah satu indikator untuk proyeksi bisnis kita secara keseluruhan itu salah satunya untuk melihat itu bagaimana sih prospek bisnis kita sebetulnya dan seberapa sanggup kita dengan model yang kita miliki kita mau bakar uang gitu ya gitu Ibu sedikit nambahin Ibu Siti Amina ya silahkan Pak terkait sama tadi kalau kita bicara aset tadi ya ini ada modal modalnya berupa uang gitu ya terus kalau misalnya dibeliin aset bagaimana apakah kemudian bisa kelihatan di cash flow ya memang ya bentar kata Pak Rizky tadi ya bahwa nanti aset akan masuk ke neraca karena disitu ada aset itu kita kita kategorikan sebagai aktifa gitu ya di aktifa dan pasifa tapi lagi-lagi kalau misalkan tadi kita lihat di laporan cash itu nanti ada cash flow kita bagi tiga kan ada yang pertama untuk operasional yang kedua untuk investasi dan ketiga untuk pendanaan nah ketika kita beli aset itu berarti ada keluar aset untuk beli investasi atau untuk membeli barang ya nanti ada cash outflow untuk beli barang itu nanti ada di laporan cash flow juga gitu kan bisa kalau kita pakai pendekatan yang tiga tadi yang tadi digambarkan sama Pak Arisky udah benar kalau kita dalam sederhana seperti itu tapi kalau nanti kita coba agak advance sedikit kalau kita udah breakdown jadi tiga itu nanti akan kelihatan kalau kita beli aset kalau kita dapat tadi pendanaan itu kan dibagi lagi kan kalau kita bicara benar berarti ada pinjaman bayar pinjaman pokoknya kemudian ada juga kita apa namanya tadi ya tarik modal atau mungkin naruh modal nanti dibagi lagi di dalam laporan arus cash mungkin dari saya itu terima kasih baik terima kasih Pak Adi Mas Risi disikat habis nih semua ya pertanyaan yang ada di kolom chat mantap satu lagi nih mbak satu lagi nih izin nih sebelum ditutup ya saya tadi-tadi nih lihat baca ini pak tolong rekomendasi yang free seperti apa ya saya tuh takut ya takut nanti kalau saya kasih rekomendasi nanti jadi yang pemilik aplikasi jadi jadi seneng ya padahal emang seneng ya harusnya tapi bapak ibu saya lagi-lagi pastiin ya bahwa yang free itu kadang-kadang gak segitunya free karena istilahnya ada sekarang freemium apa tuh freemium jadi memang awalnya free tapi untuk mendapatkan fitur-fitur selanjutnya ada premium namanya nah memang kalau kita mau coba bisa ibu bisa coba buka google playstore kemudian ibu bisa cek disitu mungkin bisa bikin apa rating yang paling tinggi ya ibu bisa cek satu-satu mungkin dilihat disitu nah ibu bisa pastikan dulu cari yang gratisan dulu gitu ya kemudian baru kalau misalnya ibu rasa udah pas supportnya juga mendukung artinya orangnya nih kalau ditanyain dia mau jawab nih untuk itu baru-baru pakai yang premium mungkin saran saya seperti itu bapak ibu terima kasih baik sekali lagi terima kasih kepada pak adi dan pak riski boleh sedikit aminah oh masih ada sedikit aja penutup jadi kita sudah mempelajari apa namanya sedikit mengenai cash flow juga mengenai laporan keuangan jadi harapannya dengan bisnis yang semakin berkembang itu bapak ibu bisa mulai menyusun laporan minimal laporan cash flow nya baik itu harian mingguan ataupun bulanan gitu ya supaya bisnisnya bisa lebih berkembang kemudian itu juga bisa menjadikan dasar gitu ya kalau kita mau mengajukan permintaan dana gitu ya permohonan pendanaan dari bank misalkan atau lembaga lainnya itu mereka pasti menilai bagaimana bisnis kita gitu dari mana mereka tahu kualitas bisnis kita gitu kesehatan bisnis kita itu dilihat dari kesehatan laporan keuangan jadi saya sih berharap semoga bapak ibu juga bisa lebih tertib gitu ya dalam pencatatan laporan keuangan meskipun bentuknya sederhana tapi setidaknya bisa menggambarkan bagaimana keuangan bapak ibu bagaimana mungkin keuntungannya bisa didapat gitu jadi untuk strategi kedepannya itu akan lebih memudahkan bapak ibu gitu Pak Minah terima kasih terima kasih pak bapak ibu kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini ya yang bisa saya rangkum pada pertemuan hari ini betapa pentingnya kita mengetahui kesku dan arus kasus usaha kita untuk mengetahui pengampuan usaha yang sedang kita jalani yang bisa digambarkan dari laporan keuangannya semoga ini bermanfaat bagi bapak ibu dan bisa dipraktekan langsung ke dalam usaha bapak ibu untuk kedepannya usaha bapak ibu bisa lebih maju lagi nah sekalian saya mengingatkan post test jangan lupa diisi link post test sudah ada di kolom chat ya jangan lupa oke lalu selanjutnya kita akan foto bersama dulu dokumentasi untuk kegiatan pelatihan kita hari ini foto bersama akan dipandu oleh mas Ahmad jadi videonya yang masih off tolong dibuka dulu ya bapak ibu ya bapak adu sudah siap-siap tuh ayo rapikan rambut rapikan kera silahkan mas Ahmad bisa dipandu baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat beraktifitas ya nah bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan untuk kameranya dinyalakan atau diaktifkan terlebih dahulu gak lama kok mungkin sekitaran satu menit aja baik saya izin untuk screenshot dulu ada empat kali ya yang pertama yang pertama satu dua tiga senyum ya kemudian satu kali lagi satu dua tiga senyum ya satu kali lagi satu dua tiga senyum oke dan yang terakhir satu dua tiga senyum baik terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada ibu Siti Amina baik terima kasih mas Ahmad untuk apa nanti modul dan apa materi kita hari ini nanti kita akan sampaikan ke grup kuatat kami mungkin hari ini kita gak banyak menampung apa pertanyaan nanti kita akan lanjut ke sesi pendampingan ya Pak Adi dan Pak Rizky ya nanti bisa dibantu lagi di sesi pendampingan baik akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kementerian Pak Rekraf terima kasih kepada trainer kita hari ini Pak Adi dan Pak Rizky terima kasih sangat bermanfaat sekali materi hari ini terima kasih juga kepada tim UKM Center yang telah bertugas hari ini akhir kata saya Amina pamit mudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!